Anda kembali menyaksikan Muslim Update Aqwa TV bersama saya Nurul Cinta dan pemirsa sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Atabik Dutfi yang sudah bergabung bersama kami. Apa kabar hari ini Ustadz Atabik? Alhamdulillah Mbak Nurul Cinta sehat walau sihat Alhamdulillah semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan dan kita langsung saja ke informasi yang pertama Ustadz, ini miris sekali beritanya, seorang anak perempuan menggugat ibu kandungnya atas harta warisan ke pengadilan negeri Takengon Aceh, Tengah Aceh video proses sidang lapangan oleh petugas viral di media sosial Ya Pak Ubat Aceh Tengah ini anggota Bapak Asmaul Husnah Pak menggugat rumah mamak saya ini mamak saya mana mamakku tadi, itu mamakku itu mamakku ini yang gugat, yang masuk Asmaul Husnah video seorang anak Asmaul Husnah yang menggugat warisan berupa rumah dan tanah, yang ditempati ibu kandung bersama empat saudaranya ini viral di media sosial ini penggugat, ini durhaka, ini kubawa ke bupati, kubawa ke bupati kok tau aku siapa kan? kok tau aku siapa kan? Dalam gugatan, Asmaul Husnah yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara di Setia Aceh Tengah menggugat harta peninggalan ayahnya berupa rumah, berikut tanah seluas 894 meter persegi di desa Blankolak II, Bebesan Aceh sejak 16 Januari 2019 silam sertifikat rumah tersebut berubah menjadi atas nama Asmaul Husnah ia keberatan jika sang ibu dan keempat adiknya tinggal di rumah tersebut rumah ini kan banyak yang punya ini warisan, ini bukan jual beli sama dia ini kan semua adiknya adiknya kan dapat 11 hari anakmu aku semua yang hidup 5 perempuan, 5 laki, 6 perempuan dia yang paling besar Asmaul Husnah menggugat sang ibu kandung yang berusia 71 tahun itu sebesar 700 juta rupiah warga besar berharap masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan mengingat rumah yang diperembutkan ini merupakan peninggalan dari mendiang ayah penggugat sejauh ini belum ada tanggapan dari Asmaul Husnah selaku penggugat pihak pengacara akan menyampaikan tanggapan di pengadilan dan berkomentar setelah proses gugatan selesai Muhtar Rudi Yaakob melaporkan dari Aja Tengah Aja Astagfirullahaladzim padahal rumah itu peninggalan ayahnya dan ditepati oleh ibu kandungnya sendiri beserta saudara-saudaranya Ustadz Atabik bagaimana tanggapan Ustadz dengan kasus tadi seorang anak yang tega menggugat ibunya sampai 700 juta rupiah karena menempati rumah yang diwariskan atas namanya Ya Mbak Nurud Hinta semua ahli waris berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh Al-Marfub oleh orang tuanya tadi ibunya pun mendapatkan saudara-saudara pun mendapatkan termasuk dia tadi penggugat kalau itu milik bersama maka tentu tidak sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala seseorang menggugat kepemilikan bersama Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam surat An-Nisa persoalan waris ini kata para ulama adalah persoalan yang paling rinci sampai pembagiannya dirincikan oleh Allah di dalam Al-Quran sehingga semuanya insya Allah mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika kemudian manusia melanggar ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang bermaksiat artinya dia mengambil hak waris bukan haknya atau dia malah mengambil sendiri dan yang lain tidak mendapatkan hak warisnya maka diancam oleh Allah dengan neraka jahannam di yomil tiyamah kelah kenapa demikian kata para ulama karena betul pembagian waris ya terkadang membawa kepada retaknya hubungan keluarga apalagi ini seorang ibu yang tinggal di rumah tersebut dan rumah tersebut adalah milik suaminya atau milik berdua antara sang suami dengan istrinya tadi betapa tidak mungkin seorang anak melihat dan tega melakukan itu jika ada persoalan kepeluargaan tentu dapat dimusyarahkan dengan bersama sebaiknya memang dimusyarahkan kembali dan kemudian apa pesan dari almarhum almarhum sudah meninggal dunia tentu kita memiliki pesannya kita simpan pesan itu dan pesan itu menjadi alat bukti bahwa ini milik bersama dan insyaallah kebersamaan dalam rumah yang ditinggalkan oleh orang tua kata para ulama adalah kebersamaan yang penuh dengan keberkahan semua boleh tinggal di situ malah keberkahan rumah manakala banyak yang menghuninya semakin rumah itu kosong kata nabi berarti rumah itu tidak ada penghuninya semakin banyak yang menghuni jadilah rumah itu berkah disini ibunya tinggal-ibunya tinggal di rumah itu saudara-saudaranya tinggal di rumah itu mungkin ada keluarga lain yang bersilaturahim kemudian tinggal di rumah itu justru akan memberkahi rumah rumah yang banyak penghuninya penghuninya pula orang-orang sore penghuninya pula beribadah kepada Allah rumah itu akan menjadi keberkahan di sisi Allah Insyaallah Nah Ustaz dalam urusan waris apa saja yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah seperti ini Ustaz Ya Mbak Nurukinta persoalan waris ini sudah digariskan oleh Al-Quran dan oleh hadis nabi SAW dan juga ada di lembaga kita yaitu di kompilasi hukum islah yang pertama yang perlu diperhatikan adalah semua aset dari yang meninggal dunia semuanya harus tercatat semuanya tidak ada yang ditinggalkan aset benda bergerak atau benda tidak bergerak itu nanti dikumpulkan ditotalkan berapa sesungguhnya yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia kemudian juga masing-masing harus mengikuti ketentuan siapa yang tidak mendapatkan harta waris karena bukan ahli waris masih mungkin mendapatkan wasiat maka ini untuk kita semuanya jika kemudian ada orang yang memang bukan ahli waris kita tidak mungkin memberinya hak waris tapi ada peluang dari Allah subhanahu wa ta'ala namanya wasiat wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga karena hak utama adalah bagi ahli waris maka ditetapkan ahli warisnya siapa kemudian pembagiannya juga betul-betul dimusyawrahkan dengan sebaik-baiknya diruti kepada Al-Quran surat An-Nisa yang ketiga adalah tentu ada saksi bagaimanapun muamalah apalagi dikaitkan dengan harta sesuai dengan tuntunan Al-Baqarah 282 hendaklah ada saksi setelah dicatat di data seluruhnya lengkap baru kemudian ada dua saksi karena bisa jadi ya ketika ada yang meninggal dari ahli waris atau ahli waris yang lain mungkin tidak mengetahui seluk beluknya maka ada saksi dua orang saksi inilah yang menguatkan siapa yang sesungguhnya mendapatkan hak waris siapa yang sesungguhnya tidak mendapatkan dan manakala seluruhnya sudah dimusyawrahkan dengan baik hendaklah mereka mengikuti ketentuan yang berlaku dan masih ada peluang peluang bermusyawrah misalnya sang kakak mengatakan itu adalah pembagianku untuk adik saja karena melihat adiknya memang lebih layak untuk dibantu malah setelah pembagian itu inilah peluang bersodaka peluang berinfak kepada ahli waris yang mungkin sangat membutuhkan dari semua ahli waris kan ada yang mampu ada yang Alhamdulillah kemandiriannya sudah bagus dia pekerjaannya juga bagus penghasilannya bagus mungkin ada ahli waris yang notabene masih jauh dari kecukupan disinilah peluang setelah musyawrah peluang justru peluangnya adalah ayo kita bantu saudara kita adik kita, kakak kita dari hak waris ini sehingga semuanya mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Insya Allah musyawrah keluarga tetap yang diutamakan ya Ustaz ya Ustaz apalagi jangan sampai menggugat apalagi ibu kandung ataupun saudaranya sendiri Ustaz ada kisah cukup familiar yaitu Al-Qamah yang konon ia durhaka kepada ibunya hingga sulit menghembuskan nafas terakhir bagaimana cerita selengkapnya dan apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Al-Qamah ini Masya Allah betul Mbak Nurul cerita Al-Qamah ini cerita mengingatkan kita semua bagaimana sikap kita kepada orang tua terutama seorang ibu di masa Nabi SAW ada seorang bernama Al-Qamah singkat ceritanya beliau sedang dalam keadaan nazak naksa karatul maut tapi beliau tidak mampu melaporkan La'ilaha illallah maka diduga oleh Nabi ada persoalan kemanusiaan ada hablu minanas yang belum selesai ternyata dicari lah ibunya dan bertemu dengan ibunya kemudian ditanya apa sesungguhnya yang engkau hadapi dengan anakmu Al-Qamah kata ibu tadi aku marah betul dengan Al-Qamah dia seorang yang durhaka kepada aku dia lebih mementingkan istrinya daripada aku membiarkan aku tidak mendapatkan haknya maka aku marah kepadanya aku tidak ridok kepadanya subhanallah sahabat yang diutus oleh Nabi itu matur kepada Nabi ini kejadian sesungguhnya maka kata Nabi mintalah maaf kepada ibunya apes nama Al-Qamah engkau minta maaf maka datang kepada sahabat ibu dan ibu awalnya tidak mau memaafkan saya tidak mau memaafkan Nabi kemudian menyuruh sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar kalau ibu tidak memaafkan anakmu maka aku kumpulkan kayu bakar lebih baik anakmu kami bakar maka disitulah ada cinta dan kasih sayang dari seorang ibu wahai Nabi tidak boleh begitu kalau engkau mau membakar aku maafkan dia namun Nabi masih menguji apakah tulus memaafkan atau tidak kalau tidak tulus maka anak tidak bisa melafatkan lah ilahhi Allah maka kemudian diutuslah seorang sahabat Hilah untuk bertemu dengan Al-Qamah Hilah datanglah ke Al-Qamah apakah ia sudah mampu melafatkan karena aku khawatir ibu tadi segan dengan aku ibu tadi tidak tulus memaafkan maka kemudian Al-Qamah Bilal mengatakan Al-Qamah sudah dapat melafatkan lah ilahhi Allah bahagihalah Nabi inilah sesungguhnya bagaimana durhaka kepada orang tua bisa mengakibatkan kita tidak dapat melafatkan kalimat mungkin kematianya su'ul khatimah jangan sampai terjadi pada diri kita karena orang tua adalah pintu surga kita orang tua adalah segala-galanya dalam kehidupan ini insya Allah kalau kita ikhlas kalau kita lapang dada semua adalah untuk kebaikan keluarga justru itulah pintu surga seorang anak seorang keluarga seorang saudara dalam keluarga yang diberkahi oleh Allah insya Allah orang tua adalah pintu surga kita dan sudah saatnya kita untuk bisa membalas budi kebaikan kasih sayang mereka ya Ustadz selamat menikmati